Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang ditunjuk sebagai koordinator pemberlakuan PPKM Darurat, menegaskan penerapan PPKM Darurat di DKI Jakarta akan sangat ketat, di mana mulai 3 Juli hingga 20 Juli, mal, restoran, kafe, wajib tutup sementara. Poin-poin pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021, meliputi penggunaan masker yang benar soal resepsi pernikahan, penutupan sementara mal hingga sosial transportasi umum. Dalam poin pengetatan aktivitas ini, Luhut menegaskan PPKM Mikro di tingkat RT RW Zona Merah tetap dilakukan. Sementara untuk wilayah-wilayah di DKI Jakarta yang harus super ketat menerapkan PPKM Darurat adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pengetatan pada pusat perbelanjaan mal, pusat perdagangan ditutup sementara, saya ulangi, ditutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan nurunkan ini sampai mungkin di bawah 10 ribu atau dekat 10 ribu. Sementara itu, PPKM Darurat juga mengatur pemberlakuan wajib perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin. Minimal vaksinasi dosis pertama dan PCR Hamin 2 untuk pesawat serta antigen Hamin 1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Dari Jakarta, IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!